Apa ciri-ciri pasangan yang baru jadian? Ciciyo duluan? Sweet banget, nempel terus gitu kemana-mana bareng. Oke, kita lihat sama-sama. Nempel terus ya. Kemana-mana selalu bareng ya. Oke, antara cinta banget kalau nggak, possessive banget. Noella, apa kabar? Baik dong, Kak Ometh. Luar biasa, ini katanya cowok kamu ini orang mana? Orang Sunda kayaknya. Orang Sunda? Enggak, enggak. Mana ada orang Sunda namanya Pilipe? Kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh maunya apa? Aku maunya? Kamu. Oke, mat kucil. Siap. Apa ciri-ciri pasangan yang baru jadian? Wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri? Bahagia, akhirnya. Jadi, kalau baru jadian, he-he. Apalagi kalau nge-mall gitu, saya liatin ke orang-orang, saya gandengkan tangan. Kenapa coba? Kenapa? Pas mau masuk toko itu, gini. Gini. Tepatnya dia orang Sunda katanya? Bukan. Bukan ya, asli dari? Prancis. Dari mana Prancisnya? Dari Prancis Selatan, deket kota Marseille. Oh. Tau enggak? Enggak. Apa yang menimbulkan bau menyengat saat dimasak? Menyengat. Bawang kali ya? Bawang. Bawang. Bahasanya aja udah bawang. Indang bawang apa? Apa yang menimbulkan bau menyengat saat dimasak? Mat Kucil. Ikan. Ikan. Iya. Ikan ya. Ikan paus. Yang menimbulkan bau menyengat saat dimasak. Durian. Duriannya siapa tau kalau next, Taichan pakai durian. Kadang bau terasi itu tidak hanya menggambarkan makanan. Temen kita agak bau, bau terasi. Filip, apa yang dilakukan cowok kalau pacarnya asik ngobrol sama temen-temennya biasanya ngapain? Mungkin dia main handphone. Main handphone? Mungkin. Gampang banget ya. Eh, boleh jawab lagi aja. Main handphone, chatting sama cewek yang lain. Ups, ups, ups. Sebagai laki-laki sejati, apa yang dilakuin lo kalau Fitriya lagi asik ngobrol sama gengnya? Gila, parah. Apa yang lo lakuin, bro? Ngopi. Udah ngopi belum? Ngopi apa ngopi? Udah ngopi belum? Padatnya baik.